Baik, ada satu pertanyaan lagi Ustaz yang mungkin bisa untuk kita bacakan tapi sepertinya karena waktu kita jawab lebih singkat saja. Ada yang bertanya via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala salli ala salli ala muhammad. Allahumma salli ala salli ala barik alaih wa ala alaihi wa salli izin bertanya Ustaz ada petani yang menjual padi dengan cara tebasan. Maka cara zakatnya bagaimana? Terima kasih atas jawabannya dari Zainuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ulama syafi'i terutama itu mengatakan bahwa zakat pertanian itu adalah barang yang dihasilkan panen itu yang harus dizakati. Barang hasil panennya itu harus dizakati. Kalau sudah dijual belum dizakati ya maka uang hasil jualnya itu. Tetapi yang mazhab yang muktamat adalah bahwa barang yang hasil panennya itu yang disakati. Misalkan dapat 10 ton. Ya berarti dia harus mengeluarkan 1 ton. Atau kan di pertanian ada usur, ada nisful usur. Ada seper-sepuluh, ada setengah dari seper-sepuluh. Setengah dari seper-sepuluh berarti seper-peral, seper-dua puluh. Nah itu kalau misalkan apa namanya seper-sepuluh itu kalau tidak banyak apa namanya biaya yang dikeluarkan kemudian kalau banyak biaya yang dikeluarkan maka menjadi setengah dari seper-sepuluh yaitu seper-dua puluh ya. Seper-dua puluh. Nah ini adalah dari misalkan kalau padi hasil panennya padi ya padi. Kalau hasil panennya apa misalkan jagung ya jagung. Semacam itu. Tetapi kalau memang dia sudah dijual duluan ya berarti uangnya itu nanti dipotong berarti seper-dua puluh atau seper-sepuluh. Seperti itu. Tapi ya berarti dia sudah menjual dulu haknya pakir miskin. Ya sebaiknya itu. Tapi memang pakir miskin sekarang mungkin tidak butuh padi, tidak butuh jagung ya. Mungkin lebih butuhnya adalah kepada uang. Karena mereka banyak. Tapi ya memang sebaiknya sebelum di apa namanya dikeluarkan dijual maka diambil dari apa namanya hasil panen itu seper-sepuluh atau seper-dua puluh sebagaimana tadi yang sudah kita terangkan. Kemudian baru baru dijual. Kurang lebihnya Wallahualam bisa. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah menyampaikan pertanyaan via SMS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.